Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di Echang, saya Project DIY Microcontroller. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya. Jadi alat ini yaitu kontrol fan atau kipas angin dengan menggunakan gestur tangan ya teman-teman ya. Jadi disini nanti akan kita uji coba yaitu gesturnya ke kiri ya untuk menghidupkan si kipas angin dan juga pengatur arah angin ini ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk off-nya yaitu ke kanan. Jadi kita gesturkan ke kanan nanti untuk off-kan si kipas ya, kipasnya itu dan juga pengatur arah anginnya ini. Oke sekarang kita akan uji coba ya teman-teman ya. Oh iya sebelumnya kita cek dulu ya komponennya apa saja. Jadi disini ada sensornya yaitu APDS ya. Kemudian disini ada sensor Arduino Uno ya. Dan juga disini ada relaynya. Nah relaynya ini jadi kalau belum nyala ya teman-teman ya si kipasnya belum nyala itu dia yang nyala disini belum pada nyala ya untuk lednya ya. Oke sekarang kita akan uji coba kita gesturkan ke kiri ya teman-teman ya. Nah kayak gini ini nyala ya teman-teman ya si kipas ya sama si ininya apa pengatur arah anginnya nyala ya. Nah sekarang kita akan gesturkan ke kiri eh ke kanan ya untuk meng-off-kan. Nah gitu ya teman-teman ya jadi seperti itu. Jadi si pengatur arah angin ini off dan juga kipasnya yang di dalam sana off juga. Oke kalian bisa denger ya dari suaranya itu ya. Ini juga di on-kan untuk on-kan seperti itu. Kemudian untuk off-kan gini ya. On-kan. Nah kayaknya. Oke nah pada saat on dia bisa dilihat ya disini. Relainnya menyala ya teman-teman ya. Dua relay ini nyala. Nah pada saat off. Bisa dilihat ya itu off ya. Relainnya off. Oke ya. Jadi on-off-nya mudah sekali sih. Ini tinggal dikinikan. Untuk on ya. Kemudian yang disini. Nah untuk off. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi simpel sekali. Oke teman-teman. Tadi kalian sudah melihatnya ya. Untuk dimudah di alat ini seperti apa. Kemudian tadi komponennya ya. Yaitu hanya menggunakan Arduino, relay, dan juga sensor APDS ya. Nah dan juga ada kipas angin di sana ya tentunya ya. Oke teman-teman ya mungkin cukup sekian saja. Jadi jika kalian itu ada pertanyaan atau bingung ya teman-teman ya. Kalian bisa tanya saja via email di deskripsi. Atau via YouTube di komentar ya. Oke jangan lupa like dan subscribe channel ini. Agar kalian bisa mengikuti update update teknologi lainnya yang tentunya berbasis mikrocontroller. Saya Nur pamit. Selamat pagi dah.